jadi mas pertamanya ini kebentuk lagu apa kayaknya kita jendrenya ini deh Ben ini gitu kita nggak 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 bentuk tuh di lagu lagunya sebenarnya lagunya dia tadinya jadi lagunya baru om lagunya lagunya tadi baru semua dan ternyata kita mau bikinnya era aja jadi jadinya era 60 era 70 era 80 harus sampai sekitar lagu-lagu dulu ya bukan gayanya gayanya kalau nggak ngerti ngomong deh karena kan karena kan lagu-lagu era segitu udah mulai nggak ada jadi kita mau mulai lagi dengan orang flashback ya Om gimana Om gimana namanya kan ini kan Ben Om Om aku aku namain ini bagus banget nih semua orang pasti tahu apa-apa tuh Om Pimpa Aliyoh kita panggilkan band kita orang jadi manggil tahu itu om Pimpa Aliyoh umpim pahayun nah kan anak band kan anak band terkenal dengan playboy kalian gak takut dibilang om-om playboy kita lebih takut ke bini ini kita kayaknya udah-udah lebih ke ah juga lah udah tua ini oke sekarang ini kita ada artikel dulu ya berkarya di beda jaman perdi tahir tak anggap mendatang baru saingan justru mereka penerus kita lu dengerin siapa dia lagi mau ke belakang jangan dia gak seneng kalau lu ke belakang duduk ke belakang ke belakang lu pulang oke gimana tuh kak pertanyaannya ulang anggap band baru bukan sebagai saingan oke kalau itu sih sebenarnya band baru itu kan beda ya kan semua orang ada masanya semua masa ada orangnya jadi kok bukan jadi kayaknya kalau kita untuk untuk memodernkan mungkin soundnya aja tapi gaya kita tetap yang kita punya aja gak usah dimodernin karena mereka udah ada anak muda yang sekarang yang memang tempatnya di masanya sekarang gitu jadi gua bilang bukan saingan juga sih mereka ya penerus aja ha punten boleh liat foto yang tadi coba dikeluarkan lagi fotonya boleh kenapa sih ini kayak ini artikel nah ini ini kang ferdi berarti sebelum omom sempet jadi teknisi ya kenapa bang AC kenapa no belakang AC 2 bukan 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 baju ini studio orang-orang orang-orang